Ada pertanyaan, apa bedanya susu kefir dan water kefir? Mungkin saya jelasin juga, bukan hanya water kefir, apa bedanya dengan Juspro, apa bedanya dengan klasik enzim, apa bedanya dengan kombucha dan tepace. Nah sebenarnya ini semuanya sudah dijelaskan dalam dua kali seminar. Yang pertama adalah modul 19. Kan kita ada workshop 1-17, lalu modul 18-25. Nah 19 itu khusus mengenai probiotik. 19-1 saya tinggal probiotik dan prebiotik. Ini pertama dijelaskan dulu apa itu probiotik, yaitu mikroba baik, dan prebiotik itu makanan untuk probiotik. Jadi orang harus konsumsi probiotik, tapi jangan lupa prebiotik. Prebiotik itu adalah serat yang ada dalam sayur dan buah. Tidak bisa seratnya ager-ager, itu tidak bisa. Ager-ager tidak bisa menggantikan sayur. Lalu ada khusus mengenai probiotik. Nah ini juga, kok probiotik saya, saya bikin kefir, kok tidak bening? Kok bening? Ada juga, ketik saja probiotik jarot nanti muncul. Nah yang cukup bagus pelajarannya adalah yang modul 19-2, serba-serbi probiotik. Ini Ibu Ira Sigar, ini peneliti di Amerika sudah puluhan tahun menjadi peneliti, jadi dosen di sana, dosen mengenai di fakultas imunologi, bagian mikrobiologi. Nah ini lengkap sekali. Saya orang kanker, boleh probiotik apa enggak? Saya ada kanker, kan probiotik pH-nya asem, boleh apa enggak? Anda pelajari semuanya terjawab di situ. Nah sekarang saya jelaskan yang singkatnya adalah, tadi water kefir dan kefir. Di antara probiotik seperti yakult, yoghurt, kimchi, tepace, kombucha, juspro, kefir, dan lain-lain, banyak banget, nanti disimak saja di modul probiotik, maka yang jenisnya, karena bicara probiotik itu jenis dan jumlah. Kalau jumlah, beli kapsul probiotik, mengandung misalnya 100 ribu atau 500 ribu, itu jumlah. Tapi selain jumlah, yang paling itu jenis. Misalnya merek ini, mengandung lactobacillus serius, mengandung satu atau dua. Nah kefir itu dalam literatur-literatur yang ada itu mengandung sekitar 70 strain. Makanya legendanya banyak banget, jurnalnya banyak banget, artikelnya banyak banget mengenai kefir. Nah itu kefir. Nah sekarang apa bedanya water kefir dan kefir dari susu? Bahkan juga sekarang muncul bukan hanya water kefir, tapi kefir buah-buahan. Jadi kayak bikin juspro. Oke, terus sebentar. Saya stop sebentar. Nah kefir sama-sama kefir. Tapi ketika dibuat dari susu, susu binatang sama susu dari sapi. Misalnya ini kefir dari susu sapi. Ini baru dibikin kemarin, jadi belum misah. W-nya. W itu yang bening. Yang putih itu curd. Gerd itu lemaknya. Bening itu proteinnya. Kalau mau cari protein yang bagus, supaya ototnya terbentuk, ya beli W. Kalau beli W mahal, bikin sendiri. Bedanya susu kefir dari water kefir, ya nggak ada W-nya. Nggak ada proteinnya. Nggak ada lemaknya. Lemak ketika di fermentasi jadi lemak bagus. Water kefir dibikinnya pakai gula pasir. Waduh, gula pasirnya warnanya putih lagi, bukan raw sugar. Itu dapat kimianya nanti. Dapat racunnya Anda. Jadi hindari pemakaian gula pasir untuk apapun juga. Bikin kombucha, bikin water kefir. Ya jangan pakai gula pasir. Pakai madu, atau pakai gula aren, atau kalau mau kayak saya. Jadi kalau water kefir, maka sekarang ada lagi. Water kefir dikasih bunga telang, dikasih macam-macam. Saya sekarang bikin kefir juga. Tapi dari buah-buahan. Nah ini, bawahnya ini, ada yang di bawah, inilah green kefir. Ini benih kefir. Sebagian ada yang naik ke atas. Karena dia bergerak. Makanya kayak benar hidup. Bisa naik, turun, naik, turun. Ini buah-buahan. Tiga, empat, lima macam buah-buahan. Kasih benih kefir. Maka nanti dia makan gula dari buah-buahan. Sehingga nggak perlu gula pasir. Karena probiotik itu makanannya gula. Gulanya dimakan, dia berkembang biak. Tapi dengan buah-buahan. Maka nanti, enzim, vitamin, fitokiminya, yang ada di buah itu nggak rusak. Karena yang merusak enzim, merusak vitamin, itu suhu pemanasan. Maka dengan difermentasi, nanti kan gulanya menjadi rendah. Makanya orang kanker, misalnya, disuruh makan jus buah banyak-banyak. Ini kok gulanya kebanyakan? Boleh juga sebagian difermentasi. Diabet, apalagi, saya hanya makan buah apuket dan jambung kristal, selebihnya difermentasi. Difermentasi bisa pakai biangnya komek, bisa pakai kapsul probiotik, atau pakai biang dari water kefir. Biangnya pun diperkaya. Kalau nanti ketemu kapsul probiotik merek ini, merek itu, jangan setia sama merek, berbeda merek, berbeda jenis probiotik, maka itu kita bisa tambahkan. Jadi dituang dengan kapsul probiotik ke dalamnya. Nah, ini yang peringkil-peringkil ini, yang disebut orang kefir green, atau binih kefir, itu sebenarnya kayak apartemen. Itu kayak jaringan selulus. Lalu dalam apartemen, dalam jaringan selulus ini, rumahnya ini masuklah berbagai probiotik berkoloni di situ. Jadi kualitas bibitnya itu tergantung juga berapa jenis bakteri yang bersarang di situ. Nah, kita bisa perbanyak. Misalnya, kita pas lagi fermentasi kali ini, kita bikin nih, kita tuang komek 100 mili, maka nanti bakteri baik yang ada di komek itu masuk ke sarangnya. Kalau sebulan kita perkaya dengan komek, bulan depan lagi pas pergi ke Amerika, lain kali ke Eropa, lain kali ke Australia, beli kapsul probiotik. Kalau mereka punya, yang nggak mau beli, yang di tuan rumahnya kebanyakan orang Eropa, Amerika, Australia, itu pada konsumsi probiotik. Kalau bentuknya kapsul, apalagi yang ada emplaknya, ada alinfoilnya, itu kan begitu mau diminum, dibuka. Itu biasanya lebih, kondisinya lebih bagus. Kalau kapsulnya dibuka, nggak kuning, tapi putih. Atau nggak bau, jadi nggak rusak. Tapi kalau mereka minum tiap hari, jadi dibuka botolnya itu, sebulan habis, maka kapsul probiotiknya masih bagus, cemplungin lagi. Waktu bikin seperti ini, ditambahkan lagi kapsul. Tujuannya apa? Supaya jenis probiotiknya, benih yang kita miliki, bentuknya sama, peringgil-peringgil, tapi isi probiotiknya banyak. Sehingga kita mendapat probiotik. Kalau bicara probiotik, mau berbagai jenis itu, kualitasnya terkantung jenis mikrobanya. Kalau bahannya dari buah-buahan, seperti jus pro, jus pro jus, itu kan buah-buahan, tapi banyak mengandung, selain probiotiknya, dapat enzimnya, dapat vitaminnya, seberapa banyak jenis buah juga yang dipakai. Kalau klasik enzim, lebih banyak enzimnya, namanya klasik enzim, bukan klasik probiotik, tapi ada mengandung probiotik. Kalau jus pro, lebih banyak probiotiknya, mengandung enzim. Karena memang namanya, tepace, kombucha, jus pro, water kefir, itu bukan water enzim, gitu ya, water kefir. Jadi, air yang mengandung probiotik. Itu perbedaan yang paling mendasar, nanti selebihnya, silakan disimak, di modul. Ya. Ya.